Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kairul Fajri di channel Kairul IMT Apa kabar teman-teman semua, mudah-mudahan sehat aja ya Kali ini kita akan melanjutkan pratikum kita yang tadi Kita masuk ke pratikum yang kedua Nah, di pratikum yang kedua ini ada memanipulasi database Ada memanipulasi tabel, ada edit tabel Nah, ini akan kita bikinkan videonya satu per satu Oke ya, nah sekarang kita buka kembali file kita yang tadi Yang kita simpel di mahasiswa, kemudian di kairul, kemudian di data folder simbat Dan kita buka ini Nah, ini tabel kita yang tadi ya Nah, ini kalau tampil kayak gini, tinggal kita klik aja tabel ini dua kali Sudah tampil, tampilnya dua kali Nah, ini dua tabel kita yang tadi Oke teman-teman ya, nah selanjutnya Kita akan belajar tentang edit tabel Nah, edit tabel Nah, kita akan mengedit tabel mobil ini Dimana nantinya di tabel mobil ini Ada edit mobil, nomor mobil, jenis mobil, sewa per hari Nah, saya mau nambahkan satu lagi Misalnya, gimana cara ngendainya Kita klik kanan di sini Kita klik kanan, kemudian kita design view lagi Nah, begini Kemudian kita tambah di sini misalnya Harga Ya, ini cuma apa saja Kemudian kita pilih Ini tipenya adalah number Kemudian kita pilih di sini Itu single Kemudian formatnya adalah standard Nah, begitulah Kemudian kalau sudah selesai Kita double klik lagi tabel mobil ini Kita klik yes Nah, harga sudah tampil Tapi isinya masih belum ada Nah, kemudian setelah itu Kita sudah tambahkan fill Sekarang kita hapus lagi fillnya Kita klik kanan Kita ambil yang Klik kanan Kita ambil yang design view ini Ya Kemudian kita Gimana cara menghapusnya Itu cukup Kita Klik di sini Klik kanan Kemudian kita ambil yang delete Ya Kita klik di sini Kemudian kita klik kanan Kita ambil yang delete Rows Klik yes Nah, ini sudah selesai Dalam pengapusan tabel Tapi kita tambahkan Lagi Tabelnya itu Ada misalnya Foto Ya, foto mobilnya Foto mobil Nah, ini untuk foto Teman-teman Silahkan bikin yang Attachment ini Ya, sudah selesai Klik mobil lagi dua kali Kemudian klik yes Nah, ini ada foto di sini ya Tapi karena dia attachment Atau lampiran Makanya logonya kayak gini Biar kenacang Gak apa-apa Kemudian juga di penyewa Kita klik kanan Ya, kita klik kanan Kita ambil desain view Di sini Kemudian kita ambil di sini Foto Penyewa Kemudian tipenya adalah Attachment Yang ini Oke, kalau sudah selesai Nanti kita double klik lagi Tabel penyewa ini Kita klik yes Gitu Sudah selesai ya Untuk fotonya Nah, kemudian Materi selanjutnya itu Ada Copy tabel Ya, copy tabel ini Copy tabel Nah, kalau ngeditnya itu Misalnya Kita klik kanan di penyewa ini Kita pilih desain view Nah, ini bisa kita edit di sini Misalnya foto penyewa 1 gitu ya Kita selesai Nanti double klik tabel penyewa ini Kemudian klik yes Nah, itu sudah Jadi foto penyewa 1 Coba kita klik kanan lagi Desain view Penyewa 1 ya Tapi kita sini butuhnya Cuma penyewa Double klik Yes Nah, sudah selesai Itu sudah selesai materi Tentang Tambah fill Hapus fill Dan edit fill Nah, selanjutnya Kita akan meng-copy tabel Nah Jadi tabel penyewa ini Misalnya akan kita copy Jadi penyewa 1 gitu ya Kita klik kanan di tabel ini Kemudian kita klik copy Ya, sudah selesai Kemudian kita klik di tempat yang putih ini Kita klik kanan Kita ambil yang paste Nah, kita mau bikin apa nih Kita bikin penyewa 1 Namanya Biar tidak ada tabel yang namanya sama Kemudian kita klik ok Nah, oke ya Nah, nanti teman-teman ada juga Yang misalnya tidak bisa Ada errornya Berarti tabel penyewanya masih dibuka Jadi teman-teman silakan tutup dulu tabel penyewa ini Kalau tidak bisa di copy Atau tabel mobil ini ditutup Cara nutupnya Kita klik mobil atau penyewa Mana yang kita tutup Kemudian kita klik yang Tanda silang disini Ya, kita klik tanda silang disini Nah, sudah tampil Kemudian hapus lagi Tepul mobilnya Sudah selesai Nah, itu caranya Meng-copy Dari Tabelnya Cara meng-copy tabel Nah, selanjutnya Itu ada cara menghapus tabel Nah, sekalian kita hapus penyewa 1 ini Kita klik penyewa 1 Kemudian kita klik kanan Kemudian ambil yang delete Kemudian kita klik yes Nah, sudah terhapus Itu caranya menghapus tabel Nah, selanjutnya Kita akan melakukan manipulasi record Itu ada pencarian record Penyaringan record Ada pengurutan record Oke, kita coba satu-satu Pertama adalah pencarian record Kita ambil yang tabel mobil ini saja Nah, gimana caranya mencari record Ini kita besarkan dulu Caranya, teman-teman silakan klik yang Find ini Silakan klik yang find ini Klik find Kemudian teman-teman silakan cari disini Misalnya Saya mau nyari Avanza 2020 Nah, saya look in nya Saya ambil yang di mobil Nah Ya, kalau teman-teman ambil ID mobil Dia cuma akan mencari disini Nah, saya mau ngambil diri satu tabel Makanya disini keluar ada tabel mobil Ya, kemudian setelah kita selesai Kita find next saja Tidak ketemu katanya Avanza 2020 Oh, enggak Kita 2010 Kita find next Nah, ini sudah ketemu ya Ada satu Ada dua datanya Itu caranya mencari data di Microsoft Access Nah, saya tadi tinggal klik find Kemudian ketikan datanya Kemudian pilih disini tabelnya Nah, jangan di jenis mobil Karena kita akan Bisa saja kita mau cari misalnya M004 Nah, kalau di jenis mobil Dia enggak akan ketemu Nah, ini Kita perubah disini Di tabelnya langsung Di mobil Nah, baru kita klik find next Gitu Itulah cara mencari Data di Microsoft Access Oke, kita lanjutkan Yang kedua adalah penyaringan Atau record Nah, bagaimana cara kita menyaring Misalnya saya cuma mau menampilkan Avanza 2010 saja Saya yang lain enggak mau menampilkan Caranya itu Teman-teman klik Yang jenis mobil ini Langsung di tombol ini Kayak ada tanda panah Gini ke bawah Klik itu Kemudian teman-teman klik Filter ini Nah, teman-teman bisa nih Misalnya saya mau Kita klik select al ini dulu Kita cuma mau menampilkan Avanza 2010 Kita klik ok Nah, sudah Ini akan tampil Avanza 2010 saja Nah, bagaimana cara mengembalikan data tadi Teman-teman klik lagi yang Tugel filter ini Klik sekali Nah, data dia akan tampil lagi Kayak tadi Nah, di filter ini juga Kita bisa mencari Misalnya saya mau mencari mobil Yang sewanya itu Di bawah 200 ribu saja Caranya itu Kita klik Add fan ini Klik add fan Kemudian pilih yang filter by form Nah, kemudian ini Kalau masih ada datanya Silahkan dihapus dulu Nah, kita bikin disini Yang kita mau cari sewa perharinya Yang logo kecil dari 200-200 ribu Kemudian setelah selesai Kita klik toggle filter ini Nah, ini adalah mobil yang Sewa perharinya di bawah 200 ribu Ya, kalau sudah selesai Teman-teman membalikan data Gimana caranya Tinggal klik yang Togel filter Nah, datanya akan tampil lagi Begitu cara pencarian data Bisa dari atau kecil dari Misalnya saya mau cari Harga mobil yang 200 ribu Besar dari 200 ribu Misalnya kita Fan lagi Kita klik filter by form Kemudian kita pilih disini Besar dari 200 ribu Ya Kemudian kita klik Yang toggle filter ini Nah, datanya gak ada Karena gak ada yang besar dari 200 ribu Besar dari 200 ribu Itu caranya Berarti harus 200 ribu satu Kita cuma punya 200 ribu Gimana caranya Kalau kita mau masukin 200 ribu juga Nah, berarti caranya itu Advan Filter by form Kemudian disini Kita bikin kecil Besar dari 200 ribu Besar atau sama dengan 200 ribu Lalu kita toggle filter Nah, keluar dia dong 200 ribu Nah, kalau besar dari Berat dari 200 ribu Berarti mulai Berbaca itu 200 ribu satu Nah, kalau besar sama Berarti 200 ribunya masuk Nah, itu yang pencarian tadi Kemudian selanjutnya Itu ada Pengurutan record Nah, pengurutan record Teman-teman Mau mengurutkan apa nih? Misalnya saya mau mengurutkan Dari jenis mobil nih Nah, kalau teman-teman Mau mengurutkan Dari A sampai Z Berarti dari huruf A Berarti dari huruf A Itu berarti namanya Asc Atau ASC Dari yang kecil Ke yang besar Nah, definisi kecil disini Maksudnya dari urutan awal Sampai ke yang terakhir Nah Jadi kita klik A sampai Z ini Panah ini Yang ini Kita klik yang ini ya Ini kalau kita mengurutkan Dari A sampai Z Nah, kita klik ini Nah, maka APV di atas nih Baru innova di bawahnya Kemudian kita saya mengurutkan Dari Z ke A Dari huruf paling terakhir Sayang Z ke A Innova paling atas Gitu caranya ya Nah, gimana caranya Kalau teman-teman Mau mengurutkan yang harga ini Ya, klik harganya Saya mau mengurutkan Dari yang terkecil ke yang besar Nah, dari A berarti ke Z Kalau dari yang besar Dari yang kecil Berarti Z ke A Jadi A ke Z Dari kecil ke besar Atau dari awal ke akhir Kalau dari Z A Itu dari Dari akhir ke awal Atau dari besar Ke kecil Begitu ya Oke, teman-teman semuanya Sudah pengurutan rekod Sudah Nah, sudah selesai Pratikum 2 kita kali ini Jangan lupa teman-teman Belajar Dicoba-cobakan lagi Diulang-ulang Karena bisa itu Karena terbiasa Bisa karena terbiasa Kalau teman-teman tidak terbiasa Maka teman-teman tidak akan pernah bisa Bagaimana caranya untuk terbiasa Ulang terus pelajaran ini Ulang terus Sehingga ini tidak dihafal Tapi melekat di memori teman-teman Nah, khusus mahasiswa yang Mungkin prosesornya masih core i3 Hardisknya kecil Ulang-ulangnya terus Karena Sebenarnya Kalau teman-teman sudah masuk kampus Itu tidak ada yang bodoh Itu cuma beda-beda cara Mungkin dia ini Yang kawan sebelah kita Sekali baca ngerti Tapi cepat lupa Kalau kita mungkin 2 kali 3 kali 4 kali baca Baru ngerti Tapi lupanya lama Kita itu manusia punya kelebihan Dan kekurangan Kita masing-masing Teman-teman yang lama mengerti Jangan berkecil hati Tetap belajar Semangat Buktikan kepada Yang lainnya Kalau sebenarnya Teman-teman itu bisa Walaupun Daya tangkap otak teman-teman Tidak sama dengan kawan yang Di sebelahnya Gitu ya Akhir kata Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax